Pada Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022, agen Paul Pogba, Raffaella Pimenta, mengadakan pertemuan dengan Juventus di Turin. Sejumlah media di Italia mengeklaim bahwa pertemuan itu digelar untuk membahas kemungkinan transfer Paul Pogba ke Juventus. Namun, CEO Juventus, Maurizio Arifabene membantah klaim tersebut. Arifabene menjelaskan bahwa pertemuan dengan Pimenta bukan untuk mendiskusikan kepulangan Pogba ke Allianz Stadium, melainkan untuk membahas kontrak dua pemain Juventus, Moise Kinn dan Luka Pellegrini. Selain menjadi agen Pogba, Raffaella Pimenta juga merupakan agen dari Kinn dan Pellegrini. Maurizio Arifabene kemudian mengatakan bahwa pihaknya akan menghubungi Manchester United terlebih dahulu jika benar-benar menginginkan Pogba. Saat ini, Juventus memang santer dikabarkan ingin memulangkan Paul Pogba yang kemungkinan besar tak akan memperbarui kontrak di Manchester United. Kontrak Pogba bakal habis pada akhir musim 2021-2022. Juventus membutuhkan Pogba untuk menjadi sosok yang bisa memberikan percikan di lini tengah. Pogba sendiri telah membuktikan mampu menjadi sosok tersebut ketika memperkuat Ibian Connery selama empat tahun pada medio 2012 hingga 2016. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.